Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran Mahfudud kelas 2 KMI kita, yang mana yang akan kita bahas adalah bagian ke-21. Ada pun judul daripada Mahfudud kita kali ini adalah Al-Hassu alaih-Safar atau Anjuran untuk Melakukan Perjalanan. Sebelum kita membahas Mahfudud, ada beberapa kuasa kata yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Pertama ada kuasa kata Bilad, yang artinya adalah negeri, negeri-negeri. Fadok, artinya luar angkasa. Fasih, luas. Qa'id, orang yang duduk. Daqa, yadiku, artinya sempit. Fasihu, yang merupakan gabungan dari fa plus sihu, artinya maka lakukanlah perjalanan. Baik. Al-Hassu alaih-Safar. Biladullahi wasi'atun fada'a warizkullahi fid dunya fasi'ahu. Nah, di sini kita lihat ada artinya adalah negeri Allah atau negeri-negeri Allah wasi'atun fada'a. Sangat luas, bahkan saking luasnya mencakup angkasa. Wa rizkullahi fid dunya fasi'ahu. Dan sedangkan rezekinya Allah yang ada di dunia, wa rizkullahi fid dunya dan rezekinya Allah yang ada di dunia, fasi'ah. Sangat luas. Nah, di sini kita lihat aslinya adalah fasi'hun, ya. Tetapi di sini tidak menggunakan dhommatain, tapi menggunakan dhommah. Itu diperbolehkan dalam bahasa syair. Seperti itu. Faqullil qa'idina ala hawan. Maka katakanlah bagi orang-orang yang duduk-duduk. Faqul. Maka katakanlah bagi orang-orang yang duduk-duduk ala hawan. Bersantai-santai. Iza dhaqabikum ardun fasi'ahu. Jika telah terasa sempit, jika telah sempit bagi kalian ardun, bumi ini, fasi'ahu. Maka lakukanlah perjalanan. Nah, di sini kita melihat ada dua, apa namanya, dua kata yang mirip, ya. Fasi'ahu sama fasi'ahu. Di sini panjang, ya. Nah, ini merupakan keindahan, ya, dalam sastra bahasa Arab. tetapi memiliki arti yang sangat berbeda. Kalau di sini fasi'ahu, artinya luas, sedangkan fasi'ahu, yang ada yang di baik kedua ini, adalah artinya, maka lakukanlah perjalanan. Baik. Inti daripada, ataupun pesan daripada mafuzot ini adalah, bahwasannya, kita dianjurkan untuk melakukan pergerakan, atau melakukan perjalanan ke tempat lain, jika di tempat kita itu, kita merasa kita tidak bisa bergerak, atau tidak bisa berkembang, seperti itu. Maka kita lihat, bahwasannya banyak sekali anjuran-anjuran untuk pergi menuntut ilmu, melakukan perjalanan, untuk melihat negeri orang, karena di sana mungkin kita akan belajar sesuatu yang baru, seperti itu. Baik, inilah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.